Halo Audio Lovers, balik lagi kembali, gue Kevick Kali ini gue ada di Palembang, dan tempatnya gue ada di Zen Audio Jadi buat Audio Lovers yang ikutin story gue dari yang, ya waktu tanggal 16-18 Mei itu Gue ada story salah satu mobil di Palembang Scanspeak coy, dipakein buat SQL Lalu lama-lama, mobilnya udah disebelah gue, dan udah ada installernya Ko Zen, apa kabar ko? Halo, siap Ko? Ya Ini yang bener aja kok SQL, tapi pake Scanspeak Kita buat jadi SQL, Scanspeaknya Kenapa? Karakteristik suaran lebih natural, yang pasti Itu yang perlu saya dapetin dari SQL Biasanya nih, Scanspeak dipake sama orang itu kan dijaga, dijaga baik-baik Iya, betul sekali Ditaro di dalam, biar gak kena weather, biar gak rusak lah istilahnya Biar karetnya gak getas, biar karetnya gak getas, biar papernya itu naturalnya tetep dijaga, tapi... Wah, disini, kenapa di belakang, dan baru kali ini gue temuin gitu, biasanya kan pake merek-merek lain gitu loh Ini, oke, oke Tes durability, ini udah dipasang berapa lama kok? Lebih kurang 6-7 tahun lah, lebih kurang, sudah cukup lama, sudah cukup lama Oke, jadi udah ketes ya di Palembang ini, kalau misalkan Scanspeak ini dipake secara kasar Iya Secara, bukan kasar ya? Iya, secara kasar Biasa kan orang ini kan dipakenya pelan-pelan, lagu dikecilin dulu, baru dimatiin mesin Atau buat diggeber Scanspeak buat diggeber, gila lo Berarti udah kepasang 7 tahun, berarti Scanspeak itu udah teruji Super awet Teruji durability-nya Super Oke, ini kita udah bicara, kita udah bicara Scanspeak, ini seri apa kok, kalau boleh tau? Tipe, apa ya, Cibang Agus Engineering Scanspeak Bang Agus! Oke, ganti orang nih Jadi, mumpung tanggal 16-18 Mei ini, di Palembang Agus, sebagai teknikal support-nya dari Nexino Audio Juga sebagai teknikal support-nya dari Zappo dan juga Scanspeak, datang ke Palembang Kebetulan kita ketemu, dan Gus, produk lo Gus, gila! Scanspeak dipakai buat kasar-kasar nih Eh, bukan kasar-kasar, dipakai buat outdoor nih istilahnya SQL ya SQL dan istilahnya melawan alam nih Ini udah mematahkan semua orang yang bilang kalau Scanspeak paper ini, lu jaga deh Eh, bisa cepet rusak, mesti dijaga kan? Tapi ini ternyata nggak, udah 6-7 tahun loh dipakai sama dia Ya, karena satu produk dari Scanspeak ini kan pasti udah sangat berkualitas ya Apalagi teruji Dan dia punya karakter suara, natural, dan Scanspeak ini banyak digunakan untuk speaker-speaker home Iya, awalnya kan speaker dari Denmark ini kan dipakai buat home ya Scanspeak itu kan dari home, di negara asal itu di Denmark itu memang buat home Akhirnya setelah dia dari home, ternyata masuk ke Indonesia, orang Indonesia itu paling kreatif Iya dong, ditaruh di mobil, setelah ditaruh di mobil, yang kondisinya terbilang ekstrim lah Kena panas, kena hujan, bentar dingin, bentar panas, kena tetesan, apa segala macem lah Oke, akhirnya dari Scanspeak sendiri, mengeluarkan seri yang gold series, silver series Ya, untuk otomotif series ya Untuk khusus otomotif series kan, ini home Ini home, dipakai buat di SQL, oke Yang terpasang nih Gus Terus, sekarang ini itu apa nih? Jadi untuk Twitter, ini menggunakan D3004, illuminator Ini pakai seri reparator, mid-range-nya, 12M, 4631 Nah, untuk mid-bass-nya, menggunakan seri illuminator, yaitu 18WU Oke Iya Ini berarti, ini dua, ini paper? Paper Dengan karakter, paper itu natural ya, suara paling natural bahan untuk speaker itu dari paper Paper, ya apapun mereknya lah itulah Betul Setiap brand yang memakai paper, atau apapun brandnya speaker, ataupun subwoofer, ataupun perangkat audio itu Ya Punya karakteristiknya masing-masing Betul Oke Nah, untuk mendrive ini semua Iya Dan speaker Solaberg 2 ini, pakai apa Gus? DSP-nya menggunakan DSP Subco, yaitu seri Z-HDSP Z16 Yaitu DSP yang udah 16 channel, dan untuk power-nya menggunakan, ini menggunakan power yang 6 channel Ini, yang rev Istilahnya, power legend Legend Power legend Udah gak ada lagi misalnya, udah susah Iya Dan masih awet Dan untuk nge-drive speaker yang lainnya, itu menggunakan ada seri Sapo ST6X DSP, yang power DSP, 6 channel Dan untuk subwoofer, menggunakan PCA SM 3600.1 MK2 Oke, nah, ini kan power membutuhkan, kalau SPL maupun SQL ya Tapi kita bicara di sini tuh, yang SQL, pasti kan membutuhkan power yang gede Power besar Makanya dia pakai ZAPCO yang, ini di baru nih, yang waktu itu kita di Bali Jadi, untuk subwoofer kan, karena lumayan besar ya watt-nya ya, sama monok Maka kita sediakan, untuk suplai listriknya, kita bantu dengan ZAPCO yang kapasitor nih, yang terbaru Ya, yang waktu itu di acara ZAPCO meeting, yang waktu di Bali, ketemu sama prinsipel ZAPCO-nya juga Ketemu sama Vincent Sobiasela juga Iya Ini di launching sama, di launching sama Nextindo itu di Bali Di Bali Oke, stoknya masih ada kan? Masih Nah, jadi buat audio lovers yang mau, bisa hubungin Nextindo Kalau di Jakarta, hubungin Nextindo Kalau misalkan, lu ada di Palembang, hubunginnya di Zencar Audio, ada di sini Zencar Audio Ya, audio lovers, gak usah lama-lama, kita dengerin hasil Scanspeak dipakain buat SQL ini Go! 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 Audio lovers, sebelum kita dengerin hasil SQL dari dari Scanspeak, Zabco, dan Kikers Olaberik ini nih gue mau nanya dulu nih kok, audio lovers juga pasti nanya ini mobil abis berapa duit? lebih kurang 200 lebih lah lebih kurang 200 lebih? ini mobil pernah podium gak sih? atau terhotest atau apa? pernah, cuman ya tidak sering juga sih ini kalau gak salah, Koko tadi bilang ini settingan lama, maksudnya bukan settingan lama mobil bangunnya udah lama betul sekali mobil dari profit, langsung kita setting ya upgrade, 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 upgrade jadilah sekarang seperti ini full berarti kenal aku sudah lama dong ya? lama lama sekali sudah dari Zabco yang paling lama, DC DSP yang pertama kali yang putih itu ya? yang hitam yang pertama kali itu yang DC series yang masih pakai si miling ya? betul sekali awal mula saya tergantung awal-mula awal dari DSP Zabco jadi audio lovers kita dengerin langsung suaranya kayak gimana ini kita dengerin 5 meteran ya? 5 meter dan sorry juga audio lovers kalau misalkan di belakang itu memang jalan utama ya jadi kita kasih dengerin ke audio lovers itu semaksimal mungkin lah jadi mohon maaf lah kita kan ngelawan alam selamat menikmati 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 nah itu dia audio lovers jadi ini hasil suara scan speak dikombine sama kikel suara berik diangkat sama DSP dari Zabco dengan powernya Zabco suaranya kayak gimana? coba komentar dong di bawah dan sekali lagi gue minta sorry ya sama audio lovers kalau misalkan terganggu sama suara jalanan ya karena ini toko ini di depan di jalan utama gitu loh jadi rada berisik gue minta sorry banget oke Gus ini kan mobil ini yang tadi gue liat di depan juga pake 3-way kan? 3-way yang di depan itu pake apa Gus? jadi untuk Twitter perangkatnya pake R3004 untuk mid-range nya menggunakan 5F nah untuk mid-bus nya menggunakan seri operator itu 18W4531 5F barang discovery ya dia full range cuman dia kita cut jadi mid-range dia bisa kerja di frekuensi tertentu yang di mid lah ya bisa di mid bisa di dia bisa bermain sebagai Twitter juga bisa bermain juga sebagai mid nya juga jadi untuk full range karakter dia bisa band range frekuensinya bisa full range dan kita bisa potong jadi mid-range tergantung dari kita prosesornya oke oke kita coba ke dalam kita dengerin beberapa lagu dari perangkat dari scanspeak ini yang terpasang di rush ini yuk oke audio lovers jadi mobil ini bisa dua fungsi ya jadi satu bisa SQL satu bisa SQ nah kalau yang tadi kita SQL itu kita dengerin dari YouTube yuk betul sekali kita dengerin dari YouTube terus ya head unit itu pake PCA ya PCA nah sekarang waduh ini di jebol nih iya mau di custom biar kesan OEM oh di jebol oke 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 jadi kita untuk dengerin yang sistem SQ kozen ini main ini tuh dari HDSP 5 ini ya betul sekali oke jadi dengerin itu pake HDSP dari Zapco ini untuk main SQ nah oke dari bahan ini mid range ini untuk play yang apa ini 5F ini saya can't speak 5F ini bahannya apa kok stainless not aluminium karena dia di dalam diameter dia itu lebih luas ya daripada aluminium pada dasarnya volume box nya dan kesan ball nya bener-bener terbentuk ball oke oke kalau boleh tau nih kok perkabelannya yang dipake untuk mobil ini RCA kabel kabel strom maupun kabel speaker eh power kabel sama kabel itu pake apa aja kalau untuk kabel apinya kabel strom kita 0 AWG merek Stinger yang pasti ya sudah cukup lama kita pake dan masih oke untuk kabel speaker dan lain-lain kita pake RAM oke jadi lebih sempurna RAM yang isi 4 ya satu kabelnya ya dah yuk Adil Ramos kita dengerin lagu pertama dari Cening yah masa kamu MEMBER legitimitas ya sungguh yang kita Drop you kita ha selamat menikmati 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 sangat menikmati selamat 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 menikmati